Intro Rumah Sakit Umum Daerah R.U.S. Desa Weri Gading Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan segera menerapkan sistem rujukan terintegrasi atau biasa disebut SIS Router. Sistem rujukan ini menggunakan sistem online. Rumah Sakit Umum Daerah Saweri Gading yang berada di wilayah Rampoang, Kecamatan Bara, kini berstatus tipe B, menerapkan sistem rujukan SIS Router karena telah menjadi rumah sakit pusat rujukan wilayah regional timur Sulawesi Selatan. Sehingga semua rumah sakit yang ada di lulu raya dan tanah Toraja, baik rumah sakit milik pemerintah daerah dan swasta, akan melakukan rujukan SIS Router ke RS UD Saweri Gading Palopo. Jika biasanya RS hanya sebatas mengeluarkan surat rujukan, pasien tanpa mengecek kondisi rumah sakit yang akan dituju sebagai tempat rujukan, nantinya tidak seperti itu lagi. Sebelum merujuk pasien, rumah sakit sudah terkoneksi dengan rumah sakit yang dituju. Petugas rumah sakit akan mengecek kondisi rumah sakit, seperti tempat perawatan, kesediaan dokter, mengisi bilata pasien, dan sebagainya. Bahkan pasien dalam perjalanan menuju rumah sakit yang dituju sebagai tempat rujukan, nantinya juga akan dilayani dengan baik sesuai instruksi rumah sakit yang dituju. Sistem ini sudah disosialisasikan kepada seluruh petugas RS UD Saweri Gading beberapa waktu yang lalu. Hingga saat ini, SDM RS UD Saweri Gading hingga sarananya sudah siam. Pada Sabtu 3 September 2016 lalu, giliran Direktur, Dokter, dan Petugas Kesehatan di lulu raya dan tanah Toraja diberikan pemahaman tentang sisruta yang berlangsung diolah RS UD Saweri Gading. Total 14 perwakilan RS yang hadir. Pembawa materi adalah Direktur Rumah Sakit Umum Pusat, RS UP Wahidin Sudirohusodo, Dokter Halik Saleh. Direktur RS UD Saweri Gading, Dokter Nasaruddin Nawir mengatakan, melalui sistem rujukan terintegrasi nantinya, pasien bisa dilayani semaksimal mungkin. Ini sebagai salah satu langkah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dokter spesialis kandungan di Palopo ini menyebutkan, ditunjuknya RS UD Saweri Gading sebagai rumah sakit rujukan wilayah regional timur karena sudah memiliki peralatan dan SDM yang lengkap. Mulai dari ketersediaan dokter spesialis, kamar operasi, CT scan, alat cuci darah, atau hemodialisa, dan sebagainya. Bahkan untuk menerapkan rujukan sisruta, tim medik RS UD Saweri Gading siap siaga 24 jam. Wartawan Korang Seruya, Israel Lengli, mewartakan dari Sudut Kelapa, Jalan Kelapa, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.